Halo guys, kembali lagi bersama kami di sini Podcast, Podcast, Kolesial, dan Manfil Oke, di sini kita akan memperkenalkan diri kita dulu Nama saya Ingrid Nama saya Dolin Nah, di sini tema kita hari ini yaitu Kopi, Noken, Pemberdayaan, Ekonomi, Masyarakat Nah, di sini kita ke kedatangan kamu yang dapat menjelaskan tema kita hari ini Yaitu, Romo? Ya, nama saya Miru Kira Saya Pastor Paroki Modio di Kabupaten Dogiai Bagi Romo ya, kopi itu apa sih? Kopi, Noken, lalu sebenarnya ada dua lagi Kacang dengan bawang ini hasil komoditas unggulan di paroki kami Nah, empat ini bagi kami merupakan modal bagi gereja dan masyarakat untuk melindungi tanah Dan juga untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Ya, khususnya hampir semuanya itu petani di sana Begitu Jadi, kopi, Noken, kacang, bawang itu modal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan mempertahankan tanah Romo, sejarah kopi itu bagaimana? Sejarah kopi secara umum saya kurang mengerti Tapi di paroki Modio, kopi datang bersama dengan misionaris Dengan para pastor zaman Belanda dulu Jadi, mereka datang Lalu, lihat kondisi tanah, kondisi masyarakat yang petani Nah, tanahnya kebetulan cocok Untuk ditanami kopi Kita di ketinggian 1400 meter di atas laut Nah, ini cocok untuk kopi jenis Arabica Nah, lalu pastor-pastor ini membawa masuk Bibit-bibitnya ditanam di sana Sampai sekarang Umat, masyarakat, hidup bercocok tanam kopi dan hidup dari kopi Mereka bisa membiayai anak-anak sekolah dari jualan kopi yang ditampung oleh para pastor Dari tahun berapa? Kalau di Modio, mulai dari tahun 60-an Sampai sekarang Sampai sekarang Yang unggul Tidak seperti kopi-kopi yang lain Nah, bibit itu yang masih kita pertahankan sampai sekarang Romo, jenis-jenis kopi itu apa saja? Kopi ada dua biasanya, dibagi dua Arabica dengan Robusta Arabica di kondisi tinggi Dengan suhu dingin Sedangkan Robusta itu biasanya di dataran rendah, panas Nah, yang lebih banyak produksinya Itu Robusta Tetapi Arabica yang lebih dikenal Karena lebih baik, yang bagi banyak orang itu lebih baik Nah, yang di Modio, Arabica Tipica Tipica itu jenis Arabica yang terbaik Yang biasa diminum oleh kebanyakan orang, sejauh saya tahu Itu Arabica Nah, dan di setiap varietas kopi pun ada yang namanya kopi jantang Atau kopi lanang Bahasa kerennya itu piberry Nah, kopi ini menurut banyak orang lebih strong, lebih kuat daripada kopi yang biasa Begitu Romo yang bisa membedakan kopi betina dengan jantang itu bentuknya bagaimana? Jadi, pohon kopi Pohon kopi itu kan punya buah Kalau kita petik buahnya yang sudah berwarna merah Merah gelap Nah, biasanya karena ini tumbuhan di kotil Di dalam buah itu ada dua biji Dua biji Itu normalnya, tetapi ada buah-buah tertentu yang mungkin karena kondisi tanahnya kurang subur atau jenis tanahnya berbeda Satu buah isinya hanya satu, bentuk bijinya itu bulat Kecil Bulat kecil Ini yang namanya kopi jantang Kopi jantang Dan itu yang lebih kuatnya Kalau yang betina? Yang betina Satu buah ada dua, jadi Saya nggak bawa kopinya ini, tapi nanti bisa dilihat, dong Dia bentuknya agak pipih begitu ada Bici kopi Rumah sendiri minum yang mana? Nah, kita di Modio hanya ada Arabica Arabica Jadi Minum dua-duanya Yang kopi biasa Dengan kopi jantang Yang bulat itu Karena di setiap Satu genggam Satu kilo ada 10% yang jantang Yang kopi piberinya Itu kan Rumah bilang sudah kayak Apa nih dikirim ke luar ini? Mereka kirim ke mana aja kopi? Nah Biasa Saya menampung kopi Biji kopi dari petani Petani sesudah mengolahnya dari pohon Sesudah dibersihkan Lalu jadi biji Sudah agak kering Mereka bawa ke pastoran Lalu dijual Kita timbang Satu kilo Kita beli Dengan harga 75 ribu Per kilo Nanti Sesudah saya terima Sebagian saya jemur Lalu yang lain disortir Yang kurang baik Yang cacat Yang kecil Ini satu bagian Lalu yang baik Dipisahkan sendiri Yang jantang Dipisahkan sendiri Yang tidak baik Yang tidak baik Saya olah menjadi kopi bubuk Yang jantang juga saya olah menjadi kopi bubuk Dikemas Dikemas Jadi kemasan dengan nama modio kopi Lalu dijual Titip di orang Supaya bantu jual Yang tengah Yang kopi yang baik Ini yang biasa dibeli Cafe-cafe Ada cafe di Jakarta Pesan Kita jual ke sana Ada cafe di Timika Atau di Jayapura Di Bandung Kita jual Tapi biasa Yang menampung Membeli Itu Di sini Nabire Ada satu cafe Namanya Corner 27 Di Jalan Jakarta Mereka hanya pakai kopi modio Jadi setiap kali rutin Kita Kirim kopi biji ke mereka Kira-kira Dari sana Berapa kardus Dua hari yang lalu Saya taruh 50 kilo 50 kilo Tergantung kami yang kerja di atas Saya dibantu dua orang Jadi kita bertiga Sortir kopi Kalau kerjanya rajin Bisa dapat banyak Lalu bisa Kirim banyak Tapi kalau Banyak kegiatan Ya lama Mungkin dua bulan sekali Baru kirim 10 kilo 15 kilo Itu hanya tiga orang Yang kerja di atas Yang bantu saya untuk Produksi kopi Hanya tiga orang Kamu tidak mau cari orang lain Maksudnya Orang Tambah orang lagi Bantu Jadi Saya kan tugas utamanya Pastor Pastor paroki Jadi Kopi ini hanya Sampingan Jemi membantu Masyarakat Masyarakat Karena masyarakat kan Tidak ada uang Di kampung tidak ada uang Semua petani Jadi mereka hanya dapat uang Dari jual kopi Noken Kacang Bawang Dapat uang itu yang bisa pakai untuk belanja Atau bayar Anak sekolah Sekolahnya Jadi petani-petaninya sendiri tidak pakai alat Mereka semua kerja manual Kerja manual Jadi caranya dari petani ya Petaninya ambil buah-buah Buah-buah yang hanya yang merah Yang hijau kasih tinggal Buah-buah merahnya diambil Lalu biasanya dimasukkan nokem Seperti ini Lalu ditaruh di kali Di atas air Ditenggelamkan di air Lalu mulai Diperas itu Supaya daging dengan kulitnya keluar Terpisah dari Bijinya Nanti bijinya itu yang dikumpulkan Dan dijemur Tapi dia sesudah dijemur kering Masih ada Kulit tanduknya yang keras Sesudah kering itu harus dilepah satu-satu Ada alatnya Tapi umat di Modio Mereka tidak terbiasa dengan alat Karena orang-orang tua Dilepas kulit tanduknya Jemur lagi Lalu dilepas lagi kulit arinya Kulit arinya harus bersih Nanti kulit arinya bersih Dijemur Sudah agak kering Berubah warna jadi green Makanya disebut green bean Karena dia kalau kering bagus Warnanya hijau Nah itu yang kemudian dijual Jadi kerja kopi itu setengah mati Bandingkan dengan ricah Atau cabai itu Kita tinggal petik jual Harganya lebih mahal Daripada kopi Kopi ini kerja lama Makanya kalau ada tawaran Dana bantuan Dana bantuan Masyarakat bisa Tidak tanam kopi lagi Tidak kerja kopi Terlalu lama Kan kita sudah banyak Tahu informasi tentang kopi Dari Romo nih Sekarang kita mau tanya Tentang Noken Kan Noken itu adalah Ciri khas dari Papua nih Romo Terus Noken juga udah tersebar Bagi Romo Noken tuh apa? Ya Noken Yang dikenal itu kan Tas tradisional Orang asli Papua Jadi pantai, gunung semua punya noken Tapi mungkin Bentuk dengan bahan dasarnya Berbeda-beda Ini merupakan Hasil budaya Orang-orang asli Papua Jadi ketika orang membuat noken Dia mencurahkan seluruh hati, pikirannya Sehingga kemudian menjadi noken Jadi noken mengandung spiritualitas tertentu juga Sesuatu yang bernilai dan dihayati oleh orang asli Papua Sebagai bagian dari budaya Romo Bahan apa yang biasa dipakai untuk dibuat noken ya? Jadi bahan dasar utamanya Dari hasil alam Tanah Maka menjadi menarik Bagi saya untuk membeli Atau menampung Noken Karena Dengan membeli Kita membantu masyarakat Untuk mempertahankan tanahnya Terbuat dari dua Biasanya yang saya tahu Kulit kayu Kulit kayu Yang coklat-coklat ini Dengan Kalau sudah ada Yang kuning-kuning Ini anggrek Anggrek ini modifikasi Modifikasi Jadi ada jenis anggrek tertentu Yang batangnya berwarna kuning Nah Kulit batangnya itu yang diambil Sehingga ketika membuat noken Dari kulit kayu Dililit dengan anggrek Ada yang dililit sedikit Ada yang full Semuanya dililit dengan anggrek Jadi yang biasa dipakai Noken kulit kayu Atau noken Anggrek Full Atau campuran seperti ini Jadi terlihat kulit kayunya Dan terlihat anggreknya Ini yang warna putih juga ini Kayu Iya Ini kulit kayu juga Jadi ada jenis-jenis Pohon-pohon tertentu Seperti Di sini Orang bilang Genemo Itu Jenis kayunya Menghasilkan Kalau dipintal Menghasilkan Benang kulit kayu Yang warnanya putih Tapi kalau yang jenis-jenis lain Ada banyak jenis Kebanyakan berwarna coklat Coklat agak teramat Agak yang tua juga Gitu Kamu sendiri pernah buat noken Saya Tidak bisa Membuat noken Jadi Saya punya tugas itu Menampung Hasil alam Dari masyarakat Kopi Juga noken Supaya Masyarakat Punya uang Punya uang Dan bisa Membantu Ekonomi Rumah tangga Selain itu Tujuan akhirnya Mengapa kita Beli kopi Noken Kacang Bawang Hasil alam Supaya Masyarakat Belajar Menghargai Tanah Dari tanah Kami bisa dapat Uang Dari Kelola tanah Kami dapat Uang Bukan Jual tanah Dapat uang Tapi Kelola tanah Dapat uang Itu yang Kalau yang anggrek Noken anggrek Itu Yang paling baris Atau Tergantung Kalau saya Lebih suka Yang campuran Seperti ini Lalu Yang biasa Orang-orang Beli Untuk diberikan Ke orang lain Atau Kenang-kenangan Ke pejabat Atau Tamu Yang datang Itu noken Anggrek Yang bulat-bulat Harganya Jutaan Jadi noken Itu Harganya Mulai Dari 100 ribu Sampai Mungkin Ada yang 5 juta 6 juta Tergantung Bahan Dengan Lama Pembuatan Ini Rombok Proses Pembuatannya Berapa lama Nah Ini Lama juga Seperti Kopi Seperti Tapi Tidak Ada Pilihan Lain Kerja Lama Tidak Apa-apa Asal Lalu Hasil Tanah Sendiri Dan Dapat Tuan Jadi Kita Harus Biasanya Masyarakat Yang Membuat Noken Harus Naik Ke atas Gunung Masuk Di Hutan Kemudian Mencari Pohon-pohon Kayu Yang Jenis-jenis Tertentu Itu Hanya Mereka Yang Tahu Kemudian Mereka Akan Potong Kayunya Atau Pohonnya Lalu Dibawah Turun Dilepaskan Dari Kulitnya Lepaskan Dari Kulitnya Sehingga Hanya Tinggal Daging Di Dalam Nah Ini Juga Dirabik Rabik Lagi Jadi Serabut Serabut Yang Agak Tebal Tebal Itu Dijemur Sampai Sampai Kering Sampai Kering Lalu Dirabik Rabik Lagi Sampai Tipis Tipis Nah Itu yang Kemudian Satu Helai Dua Helai Tiga Helai Lima Helai Dipintal Pintalnya Di atas Paha Biasanya Dipintal Tergulung 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 Sampai Jadi Benang Sampai Jadi Benang Terbuat Dari Kulit Kayu Dari Benang Itu Mereka Kemudian Membuat Noken Dipintal Dengan Jarum Kemudian Kalau Butuh Anggrek Mau Lebih Bagus Dililit Dengan Anggrek Atau Mau Lebih Bagus Lagi Diwarnai Dengan Ubi Ubian Umbi Ubian Akar Akaran Yang Berwarna Ungu Atau Coklat Sehingga Dia Berwarna Nanti Nah Itu Prosesnya Macam Seperti Ini Ini Bisa Ya Dua Minggu Mulai Dari Kehutang Sampai Jadi Noken Paling Cepat Itu Dua Minggu Bisa Lebih Lama Lagi Kalau Besar Atau Kalau Tambah Anggrek Lagi Bisa Lebih Lama Lagi Kalau Banyak Kegiatan Di Atas Kan Banyak Kegiatan Gereja Jadi Ya Kerjanya Bisa Lama Maka Harganya Juga Agak Maha Jadi Romo Kelola Lagi Kalau Sudah Beli dari Maka Romo Kelola Lagi Terus Masih Ke Gereja Begitu Keuntungannya Hasil Keuntungannya Kita Kembalikan Lagi Ke Masyarakat Kalau Kalau Ada Untungnya Bisa Membiayai Gereja Kebutuhan Gereja Semua Petani Jadi Misalnya 95% Semua Petani Petani Yang Yang Hasil Tanahnya Dipakai Untuk Makan Sendiri Beberapa Saja Yang Bisa Dijual Mungkin Sayur Mayur Macam Sawi Bisa Dijual Tapi Hasilnya Sedikit Yang Agak Menguntungkan Untuk Dijual Itu Kopi Noken Kacang Bawang Ini Kan Orang Cari Semua Kalau Kelabi Petatas Makan Sendiri Sayur Makan Sendiri Rical Makan Sendiri Tapi Yang Empat Ini Bisa Dijual Bisa Dijual Nah Itu Yang Kemudian Kita Bantu Jual Dan Akhirnya Para Petani Ini Punya Uang Untuk Beli Kebutuhan Rumah Tangga Garam Gula Lalu Mungkin Beras Lalu Kalau Cukup Banyak Uangnya Bisa Pakai Untuk Bantu Anak Sekolah Ya Jadi Kopi Noken Kita Beli Bukan Karena Kita Mau Menjadi Pengusaha Kopi Atau Pengusaha Noken Tetapi Tujuannya Adalah Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Petani Tidak Ada Uang Padahal Mereka Ada Kebutuhan Anak Sekolah Dan Rumah Tangga Maka Supaya Ekonominya Meningkat Ada Uang Kita Membantu Menampung Kopinya Nokennya Kacangnya Bawangnya Lalu Kita Beli Supaya Mereka Punya Uang Yang Bisa Dipakai Untuk Ekonomi Rumah Tangga Jadi Begitu Selain Pemberdayaan Ekonomi Kita Beli Karena Kita Mau Para Petani Ini Menjaga Tanahnya Jangan Jual Tanahnya Supaya Tanahnya Dikelola Yang Bahaya Kalau Sudah Mulai Jual Tanah Gitu Oke Romo Mungkin Sampai Sini Kita Pertanyaan Makasih Buat Romo Tawa Biru Kira Sudah Menempatkan Waktu Buat Datang Ke Kekasih Kota Sama Terima Kasih Oke Sampai Disini Pembahasan Kali Ini Yang Kita Sudah Dengarkan Dari Romo Birkira Tentang Kopi Noken Dan Pemberdayaan Ekonomi Indonesia Yang Kita Dapat Petit Dari Pembahasan Dari Romo Itu Kita Harus Menjaga Tanah Kita Sebagai Mama Kita Dan Kita Juga Harus Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Kita Juga Harus Membeli Hasil Dari Tanah Untuk Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat Sekian Dari Podcast Kami Jangan lupa Like Subscribe Dan Comment Akhir Kata Salam Andi Dadah 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 Dadah